Media tanam agronema itu harus poros Tapi bagaimana kalau kita hanya bisa mendapatkan media tanam yang baru beli Nah di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat media tanam agronema Dari media tanam yang kita beli, terus campuran apa yang harus digunakan Supaya medianya poros dan bisa digunakan untuk menanam agronema Simak terus sampai selesai Ini saya beli media tanam yang siap pakai Dengan komposisinya sebenarnya sudah lengkap Ada komposisinya, ada tanah subur, arang sekam, sekam mentah juga Ada pupuk kandang, ada humusnya, ada kokopit Nah ini jarang banget sebenarnya yang menyediakan media tanam siap pakai Dengan campuran yang super lengkap seperti ini Nah tapi kalau kita lihat Kalau kita lihat di dalamnya Jadi campurannya ini pasti sedikit sekali Rata-rata kalau beli media tanam yang jadi itu Campurannya itu sedikit Ini kalau digunakan langsung untuk agronema Belum bisa poros Pasti langsung jadi padet setelah 2 bulan ataupun 3 bulan Nah jadi kita harus meraciknya ulang ada memberi tambahan Dalam hal ini bisa kita beri tambahan sekam Sekam lagi ya sekam bakar Kenapa memilih sekam bakar? Karena kalau pakai sekam yang mentah itu harus disterilkan Harus di fermentasi terlebih dahulu Nah ini Ini media tanamnya itu Dominan sekam mentah Jadi gampang sekali tumbuh Bukan cuma tumbuh rumput tapi tumbuh padi Jadi kalau pakai media tanam sekam mentah itu harus di fermentasi Supaya tidak tumbuh Apa ini? Padinya ya Padinya tidak tumbuh lagi Nah saya akan mengaplikasikan media tanam yang akan kita buat ini Untuk mengganti media tanam agronema serena Membuat media tanam agronema itu tergantung failing juga ya Tingkat porositasnya dan tingkat apa namanya Bagaimana dia bisa menyerap air Nah ini kalau media jadi itu pasti dominan tanahnya Dominan tanah sama biasanya sekam sama pupuk kompas Dan kalau dia ada humus, ada kokopit pasti porsinya sangat sedikit sekali Nah kita akan membuat media tanamnya Oke kita akan mencampurnya Karena ini pakai sekam bakar dan juga pakai media tanam yang saya pakai Ini bisa langsung digunakan untuk menanam Tapi harus ada campurannya Yang pertama Seharusnya kan media tanam agronema itu Ideanya ada penambahan pupuk Ada pupuk kandang Ada pupuk kandang, kemudian NPK Lalu biasanya menggunakan kapur dolomit Untuk membuat media tanam Bisa netral pH tanahnya Tapi nanti mereknya bisa bebas ya Ini kapur dolomit Kalau disini saya menggunakan ini Inti sari kapur dolomit Satu sendok teh penuh Kita campurkan Kita aduk Ini tujuannya Supaya Menetralkan media tanam Ini kita sudah membuat media tanam yang siap untuk agronema Meskipun kita beli media tanam yang sudah jadi Nah kita akan mengganti Media tanam agronema serena ini Akarnya sudah Menghitam Tapi ada beberapa yang masih putih Dan Ini enggak super ya Ini enggak cocok Akarnya sudah Hitam seperti ini Makanya dia kayak layu gitu Kita buangin aja Ini Seperti ini Panjang sekali sebenarnya Ini sudah mulai tumbuh akar baru Ini juga mulai mata-mata Tonas akarnya juga sudah mulai muncul Enggak apa-apa Nanti kita akan menanamnya ulang Kita akan memberikan perawatan dulu Terhadap akar Agronema serena ini Ini akar yang paling bawah ini Juga sudah mau putus Seperti biasa Kita bikin larutan dulu Larutan fungisida Sedikit aja Karena saya hanya pakai air 1 liter Jadi pakai fungisida Sepucuk sendok aja Sedikit aja Mereknya bebas ya Kebetulan saya pakai antrakol Lalu Lalu Biasanya saya tambahkan Vitamin B1 Dari Liquinox Ini juga mereknya bebas B1 Ya kita tambahin Sedikit aja Supaya 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 Agronema kita Enggak stress Karena mau dipindah media tanam Nah nanti Bisa disemprotkan juga Ini ke Medianya Nah kita akan merendam dulu Akar dari Agronema serena ini Yang sudah mulai menghitam Dan Sangat kelihatan Tidak sehat Makanya pertumbuhannya pun juga Enggak maksimal Nah oke Sudah Satu jam Kita akan Menanam Ulang Agronema serena ini Nah oke Kita akan masukkan Campuran MPK 16 16 16 Sedikit aja MPK nya Oke Kita tambahkan lagi Sekam bakarnya Di Atas Sekam bakar aja Kang Gak apa-apa Gak apa-apa Sampai Agronema kita Berdiri dengan Tegak Karena ini ada Daunnya ya Ini seharusnya kita potong Bisa kita Tanam Cacah juga Tanam Pucuk Tanpa akar Bisa juga Tapi Nanti Biar dia Sehat dulu Biar perakaran yang di bawah Kembali normal Kembali putih Nanti kalau sudah Kembali normal Kembali putih Akan kita Potong Dan kita Tanam ulang Dengan sistem Cacah batang Nah Kalau sudah Lalu Kita akan Menyiram Media tanamnya Dengan Larutan Yang kita Buat merendam Tadi Di medianya ya Jangan di daunnya Tapi di Media tanamnya Oke Sampai disini dulu Pembahasan Membuat media tanam Agronema Semoga bermanfaat Like Jika suka Dan share Comment Dan juga Subscribe Buat yang belum Jangan lupa Nyalakan Notifikasi Loncengnya Bermanfaat 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 Sub indo by broth3rmax